Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait game Turbo versi 5 dan bagaimana cara update nya Karena ada sebagian teman-teman disini yang komen di kolom komentar di channel Wahyu Zekta atau video saya Yang sudah saya publik atau saya sudah tayangkan terkait game Turbo versi 5 ini Bangko saya sudah update tetapi tidak berubah untuk UI bila sisinya bahkan ada yang hilang nggak bisa kebuka Nah jadi disini saya akan memberikan tutorial dan terutama disini perlu diperhatikan oleh teman-teman ya Jadi aplikasi keamanan ini ya terkasih security lah nah ini itu dan juga game Turbo versi 5 itu masih bagian ya Atau masih kesatuan jadi kalau misalkan kita install atau update aplikasi keamanan jadi aplikasi game Turbo nya pun Itu akan terupdate Oke nah untuk versi security yang saya pakai saat ini di Poco X3 Pro dia versi 6.2.1 yang 2205.25.1.2 Seperti itu teman-teman ya Nah ini ini udah paling baru tetapi ada update yang lebih baru lagi yaitu versi 6.2.2 Nah kali ini kita akan coba teman-teman ya untuk versi tersebut di Poco X3 Pro ini Nah jadi gini yang pertama teman-teman harus punya aplikasinya dulu ya Aplikasinya seperti contoh disini saya akan coba install aplikasi security versi yang 6.2.2 Nah ini sudah ada aplikasinya teman-teman ya Nah ini yang yang barusan sudah terinstall tuh yang ini Nah ini yang versi 6.2.2 nya Titik 1.2 global Nah yang ini Oke ini yang pertama Kemudian yang kedua teman-teman jangan lupa Di smartphone nya itu di HP nya itu harus di update juga aplikasi plugin layanan sistemnya Oke nah di video saya sebelumnya di channel ini saya juga sudah jelaskan ya Jadi harus di update untuk di bagian plugin layanan sistem Oke teman-teman bisa lihat disini ya Masuk ke aplikasi dulu Agar mengetahui disini berapa versi plugin layanan sistem yang teman-teman terpasang di HP nya Oke kemudian ke kelola aplikasi dan disini cari plugin ya Nah disini ada dua ada plugin UI system dan juga ada plugin layanan sistem Biasanya kalau plugin UI system itu berhubungan dengan control center Contoh seperti ini Ini adalah sudah di versi terbaru untuk di bagian plugin UI system nya teman-teman Disini saya menggunakan versi 13.0.157 Tetapi ini ada update terbaru lagi Cuma kenapa gak saya update dulu karena di versi plugin ini Ini sudah simple lah Jadi sudah gak ada MB lainnya padahal itu gak fungsi ya Jadi saya senang pakai yang ini Gitu ya nanti kalau ada yang lebih bagus saya akan update juga teman-teman Seperti itu dan saya pasti akan informasikan Nah selanjutnya yang paling penting disini Yang ada kaitannya dengan game turbo versi 5 itu adalah plugin layanan sistem Nah plugin layanan sistem ini ini yang wajib teman-teman update Disini saya menggunakan versi 9.11.06.2204.18 Nah sampai saat ini yang stabil ataupun yang memang aman itu versi ini teman-teman yang terbaru Dan memang versi ini sudah dibuktikan Sudah berubah untuk UI dari game turbo home screen nya Ataupun di game turbo UI bila sisinya Seperti itu oke Nah disini kita akan coba update ya teman-teman Untuk di bagian aplikasi security yang versi terbaru di 6.2.2 nya Oke disini langsung saja kita cukup install saja teman-teman Kalau sudah kita download kita tinggal install saja Cuma disini ada juga nih beberapa pertanyaan Bang kok saya gak bisa terinstall ya Nah jadi seperti ini kalau misalkan teman-teman ingin coba install aplikasi security versi terbaru dengan UI terbaru Nah teman-teman disini wajib downgrade dulu untuk aplikasi security nya ke versi bawaan Oke mudah-mudahan ini jelas banget ya tutorialnya ya Jadi wajib disimak dari awas sampai akhir Seperti itu Nah jadi teman-teman disini wajib uninstall dulu ya Uninstall update lah Kalau misalkan disini posisinya teman-teman itu security nya itu di versi 6.2.7 Ataupun 6.2.4 Nah itu gak bakalan bisa di install untuk versi ini Karena versi ini lebih rendah versinya 6.2.2 Seperti itu teman-teman Oke Meskipun lebih rendah tetapi ini memang update-an stabil yang terbaru ya Jadi gak usah ragukan Atau gak usah hero kan untuk versi Oh ini mah yang terbaru Karena sudah di versi 2.7 misalkan ya Nah itu percuma Karena kemarin juga saya coba review ya di channel Wayu Zekta Terkait aplikasi security tersebut Karena bug ya Bug UI bila sisinya gak keluar Bahkan kadang frame Seperti itu agak stabil Makanya gak saya rekomendasikan Seperti itu teman-teman ya Nah jadi disini wajib uninstall update dulu Nah disini sebelum uninstall update Teman-teman disini wajib hapus data dan juga hapus cache dulu Dibiasakan Sebelum kita uninstall update itu Hapus data, hapus cache Kemudian disini baru Uninstall pembaruan Nah kalau nanti disini versinya sudah ke versi bawaan Dan disini sudah hilang Gak ada uninstall pembaruan Nah baru disini kita coba install aplikasi security nya Nah disini kita akan coba update teman-teman Nah ya ingin update aplikasi ini Oke langsung saja disini kita update ya Nah ya Jadi teman-teman nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi box Teman-teman dicoba saja Lebih nyaman yang versi 6.2.1 Ataupun 6.2.2 yang terbaru ini teman-teman Seperti itu ya Jadi bisa disesuaikan lah Kalau misalkan memang enakan yang versi 6.2.1 Sudah pakai yang itu Kalau misalkan enakan yang versi 6.2.2 ya sudah pakai yang itu Gitu teman-teman ya Jadi perlu dicoba untuk aplikasi security ini Saya gak bisa bilang Bang kalau misalkan di Poco M4 Pro bagaimana Bagus enggak Saya gak bisa simpulkan secara langsung Jadi ini harus dicoba teman-teman ya Seperti itu Kalau gak dicoba kita gak bakalan tahu hasilnya ya Oke disini karena sudah terinstall dan berhasil Kita coba selesai dulu ya Nah selesai dulu Dan disini juga jangan lupa nih Saya ingatkan lagi Kalau misalkan sudah terinstall ya Disini kita coba lihat Nah sudah di versi 6.2.2 Jangan lupa juga teman-teman disini Biar nanti performanya itu aman Gak ada masalah Disini teman-teman cukup satu kali aja Lakukan hal ini ya Masuk ke aplikasi Kemudian ke kelola aplikasi Disini cari baterai dan performa teman-teman Nah baterai dan performa seperti ini Nah kalau misalkan teman-teman disini Gak ketemu baterai dan performa Nah teman-teman disini harus diaktifkan dulu ya Atau harus semua tampilkan untuk aplikasi sistem Nah kan biasanya gini nih Nah kalau gini dia gak bakalan ketemu Jadi kita harus tampilkan semua aplikasi Nah baru disini kita cari baterai dan performa Nah seperti ini ya Nah kalau sudah ketemu seperti ini Teman-teman langsung saja disini di bawah ada hapus data ya Seperti ini hapus cache dan juga hapus datanya Hapus cache dan juga hapus data Seperti itu ya Nah kalau sudah satu lagi disini Biar nanti performanya maksimal Teman-teman cari Joyose Nah Joyose nya cari Klik aja Kemudian disini sama ya Hapus data juga Seperti ini ya Hapus data Hapus datanya Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman langsung saja tutup Nah ya Selanjutnya disini teman-teman bisa langsung masuk ke dalam game turbo nya Oke masuk ke dalam game turbo nya Nah kalau misalkan disini dia GPU setting nya hilang Seperti ini teman-teman ya Dia hilang nih GPU setting nya Nah teman-teman disini Langsung saja masuk lagi ke dalam aplikasi set edit ya Karena sebelumnya pasti yang sudah diaktifkan itu sudah masuk ke sini Ke tahapan sini Masuk ke dalam global table Kemudian cari GPU tuner suite ya Nah disini kita cari GPU turner suite nya kita aktifkan Edit value ubah menjadi true Seperti ini Kemudian kita save Nah kalau sudah Kita bersihkan semua recent aplikasinya Nah seperti ini Ataupun kita keluarkan Set edit dari recent aplikasi Nah kalau sudah disini teman-teman kita back aja ya Ini kita keluarkan game turbo nya Kita back Kemudian disini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya Nah seperti ini Oke dan dia sudah ada nih sekarang untuk GPU setting ataupun setelan custom nya Nah kita coba disini ya Kita coba masuk di Apex Legends Kemudian disini kita coba custom Kemudian disini kita ubah settingannya yang saya pakai ya Nah seperti ini Nah biasanya kalau sudah kita delete data cache dan juga data Dari aplikasi Joyose Biasanya semuanya ini akan kereset teman-teman Nah ini akan kereset ya Seperti itu ya Jadi teman-teman nanti bisa Hapus data hapus cache Ataupun cukup force stop saja ya Cukup di force stop saja aplikasinya Biar nanti tidak tereset untuk settingannya Seperti itu ya Ini kita masuk sini Ini seimbang dan seperti ini Oke ini settingannya Dan disini kita langsung saja masuk ke dalam game nya Kita coba ya lihat UI nya game turbo nya Seperti apa Nah ya Game turbo Nah ini sudah ada Oke Sekarang kita coba lihat geser Nah sekarang ini sudah ditampilan paling baru teman-teman ya Oke kita kecilin dulu ya Nah ini sudah ditampilan terbaru untuk di UI game turbo nya Disini mantep nih teman-teman ya Ada bersihkan memori Ada menambahkan ruang Kemudian disini juga ada fitur screenshot rekam Jangan ganggu setelan Jadi sudah dipisahkan ya Ada juga pengubah suara seperti ini ya Oke Seperti itu teman-teman Nah ya Dia cuman untuk di versi kali ini Seperti ini ya Jadi gak ada Apa namanya Fitur diamond seperti itu Dan itu juga memang tergantung dari gamenya Disini sepertinya untuk fitur seperti itu Tidak didukung atau tidak disupport Untuk game Apex Legends Yang pasti tampilannya seperti ini Otomatis bersihkan memori Kita klik aja Bisa gak disini Gak bisa ya Nah jadi teman-teman langsung saja percepat Dia akan otomatis membebaskan ruang penyimpanan Pertinjau performa Dan juga otomatis membersihkan memori Jadi langsung saja percepat disini Dia akan langsung otomatis Nah dari sebelumnya FPS nya itu 19 fps Dia bisa naik menjadi 117 fps Dalam mode Oh sorry Dalam mode diam seperti ini teman-teman Ini game turbo UI yang paling mantap Kalau menurut saya lihat Disini kelihatan ya Ada FPS nya di 120 fps Disini juga untuk layarnya Saya setting di 120 fps Ini mantap sekali teman-teman Gitu ya Nah kalau misalkan teman-teman disininya Ingin cukup seperti ini Dan hanya membersihkan memori aja Udah Dia seotomatis membersihkan Nah 144 dibersihkan Kemudian membersihkan ruang juga Dia bisa tuh Nah bebaskan RUX1MB Untuk mempercepat performa Katanya seperti itu ya Nah jadi seperti ini teman-teman ya Nah kalau misalnya kita Depan percepat Disini ada mode performa Kita aktifkan mode performa Dia lebih mantap lagi teman-teman Seperti itu ya Nah dia akan berubah menjadi warna kuning Kalau misalkan disini kita ubah menjadi mode performa Seperti itu ya Ini untuk UI game turbo Versi terbaru Oke Nah mungkin ini aja teman-teman ya Tutorialnya udah cukup jelas ya Bagaimana cara install dan juga Cara settingnya Seperti itu teman-teman ya Jadi disini ya kalau misalkan teman-teman masih bingung Saran saya Tonton dari awal lagi Supaya lebih jelas teman-teman ya Seperti itu Oke Dan disini udah terinstall teman-teman ya Aman disini untuk Apex Legends Nah ya Kita coba ya Satu lagi aja Satu lagi game Biar tidak penasaran teman-teman disini Kita coba disini PUBG Mobile ya Kita coba masuk aja dulu ke bagian UI nya UI dari game turbo nya Kita coba lihat Nah Kalau disini Karena dia sudah support teman-teman tuh Lihat ya Ada PUBG UC Ada support center Kemudian seperti ini ya Nah ini jadi Beda Bersihkan memori Bersihkan ruang Gak ada tuh Nah teman-teman nanti cukup digeser Disini ada garis strip ini Kita geser ke bawah Nah dia akan seperti ini Ya Nah Seperti itu Jadi bebaskan ruang Disini gak ada Diganti sama PUBG UC Seperti itu teman-teman Jadi disini untuk bebaskan ruang Teman-teman cukup percepat aja Seperti ini Dan dia akan otomatis Langsung membersihkan Memori Kemudian membersihkan ruang Seperti itu ya Nah ini perbedaannya Kalau di PUBG Mobile Dia bisa seperti ini teman-teman Ya Gitu Ya Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Disini terkait Game turbo Versi terbaru Kemudian kita ambil screenshot juga bisa Nah bisa ya Ambil screenshot Kemudian kita coba record ya Coba record screen Ini juga bisa teman-teman Nah dia langsung otomatis record screen Seperti ini ya Oke Seperti itu Ini bisa teman-teman Ya Nah Ini pentingnya UI bilasi situ teman-teman Mode performa Mantap ini Oke Itu saja mungkin teman-teman Ini udah panjang juga Videonya Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi Yang bermanfaat Bagi teman-teman disini Yang masih bingung Bagaimana cara update Aplikasi Ataupun UI game turbo Terbaru Oke itu saja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap Oke Sampai jumpa